Yolai, what's up guys? Kembali lagi bersama Kru Channel, orang-orang yang sekian iso Waduh hari ini kita akan kembali bermain 2 game yang bertemakan Incredibox ya temen-temen Game ini berjudulkan Spranky guys Gue kira base keempat itu adalah fase terakhir yang ada di game 1 ini Ternyata dugaan gue salah guys Rupanya masih ada 1 fase lagi yang bisa kita dapatkan di game Spranky ini coy Yaitu base kelima guys Dan ini gue nemuinya pun gak sengaja temen-temen dimana gue iseng Jam 3 pagi nyobain game Spranky ini Dan gue menemukan sesuatu yang berbeda yaitu base kelima guys So seperti apakah base kelimanya langsung aja kita masuk ke dalam gamenya coy Dan ini dia guys kita udah diperingatin nih di base kelima ini kita langsung dikasih peringatan coy Warning, if you are sensitive to gore or other cruel element Please leave immediately Please don't not report this ya Jangan di report temen-temen karena udah banyak base-base yang kemarin-kemarin itu yang kena banet guys ya Di banet oleh Kominfo karena ini game tidak layak buat ada di public temen-temen ya So langsung aja kita coba masuk ke dalam base kelima ini coy Oke, oh my god guys Oke disini itu bentuknya hampir sama guys Kayak di base ketiga ya Ketiga atau kedua guys Gue agak lupa coy Kayaknya ketiga deh Tapi karakternya berbeda 180 derajat dari base ketiga coy Oke Kita akan mulai dari karakter yang pertama yaitu si Siapa ini namanya? Si Orange ya Si Orange Dia berubah menjadi apa guys? Oke Oh my god guys Ini kayak base ke Keberapa? Ketiga ya? Iya gak sih? Iya Kayak base ketiga Tapi Efeknya Itu sangat berbeda temen-temen Kalau gak salah di base ketiga itu ada bola mata Tapi disini tidak ada ya Melainkan disini hanya ada gerakan nge-glitch coy Oh my god Creepy banget gak sih cuy Oke langsung aja kita lanjut ke karakter yang selanjutnya yaitu si Reddy temen-temen ya Let's go Oh my god guys Kenapa banyak sekali yang nge-glitch coy Kalian bisa lihat nih disini ada kayak Gue gak tau ini apaan ya temen-temen Kayaknya ini tulang tambahan guys ya Dan disini ada tali Yang dia bisa bergerak ke samping juga coy Oh my god Wah ini sih udah rusak kayak nih game ya Lalu kita coba ke yang selanjutnya yaitu si Clucker temen-temen Let's go Clucker Guys Cluckernya jadi alien coy Oh my god Kok suaranya gitu sih? Wah ini bener-bener alien sih guys Suara alien coy Emang alien matanya bisa lepas-lepas gitu guys Wah itu sih creepy sih guys Ini creepy banget sih coy Gila Coba kita ke karakter si funbot ya Kita coba taruh sini guys Oke funbotnya kok jadi hitam Ini ngapain We are All dead Katanya kita semua itu udah mati guys Oh my god Pesan apa nih yang dimaksud oleh si funbot coy Kenapa dia membawakan sebuah pesan rahasia coy disini coy Wah ini makin gak beres sih guys Ini makin gak beres coy Oke kita coba Ini ilangin dulu deh Si funbot berisik banget guys Kita coba ke sebelahnya yaitu si Si Vineria guys Dia kayak Oke Dia kayak di paste keberapa ya Oh Tapi beda guys Dia kebalik loh Kalau di paste ketiga Kalau gak salah dia gak kebalik-balik gini coy Oh my god Ini creepy banget sih guys Wow Dan disini ikonnya pun Kalau kita udah cobain Dia berubah ya temen-temen Oh ini creepy sekali Kita coba ke Karakter yang selanjutnya Yaitu si Grey guys Let's go Guys Weapon dengan si Grey coy Wah ini kayaknya si Grey habisi cakar-cakar oleh Serigala Sumatera ya temen-temen Lihat nih Telinganya hilang semua coy Tapi suaranya apa dia Oke suaranya seperti biasa temen-temen Yaitu suara bass Tapi kok kali ini dia pelan banget ya Apakah ini efek dari dia kehilangan seluruh telinganya guys Jadinya suaranya media jebelan Mungkin saja guys ya Oke mari kita coba ke Sebelahnya lagi ini Siapa temen-temen Oh my goodness Guys Ini si Brut kenapa coy Si Top Brut Si Brut kenapa ini guys Lagi-lagi si Brut Kehilangan separuh mukanya Dan juga separuh badannya guys ya Wah ini creepy banget sih guys Giginya pun acak-acakan ya Tuh Giginya turun ke samping guys ya Wah itu serem banget sih guys Kita coba ke yang sebelahnya lagi Yaitu si Gernold ya Gernold Dia kenapa guys Wah anjay si Gernold kepalanya guys Dia gak glitch coy kepalanya guys Oh wow Ini creepy banget sih guys Gernold udah bukan kayak Gernold ya Dia udah kehilangan ciri khasnya Yaitu kacamata dan juga antena guys Dan ya mukanya Hanya menyisakan sebuah tengkoraknya saja Oh wow Ini makin creepy guys Siapa sih yang ngelakuin ini semua coy Gue penasaran banget guys Apa yang terjadi sebenernya sama mereka coy Oke kita coba ke Si Naruto hijau ini ya Si siapa Owak cek Si Owak cek Let's go Oke Owak cek Kenapa dia berubah menjadi seperti ini guys Ini sangat creepy coy Sisa tengkorak doang Dan juga rambutnya masih tetap ada ya Dan disini apa nih Lampungnya keliatan coy Oh my god Wah ini creepy sih guys Sumpah coy Suaranya guys berisik banget coy Oke kita coba ke yang sebelahnya lagi coy Let's go Guys Ini si Sky bukan sih Aduh berisik banget Wah beras nih Sky Guys Sky kenapa menjadi dajjal coy Sky menjadi cyclops guys Matanya cuma satu Dan dia tidak punya Muka sama sekali ya Sisa mata doang yang glitch Dan ini di badan ini ada apa ini guys What the hell is it boy Kayak ada sesuatu nih Gue gak tau guys Kencil banget soalnya coy Berisik banget Si Sky berisik banget guys Oke kita coba si Mr. Sun ya Let's go Mr. Sun Guys Kenapa banyak sekali mata coy Ini buat yang punya fobia mata Jangan tonton ini temen-temen ya Karena game ini mengandung Banyak sekali mata-mata guys Wah ini serem banget sih guys Sumpah Sumpah ini serem banget ya Penuh dengan konspirasi Dan juga Kengerian alias Kekripian coy Oke So kita coba Yang selanjutnya Ini siapa Oke si Darpo Kenapa jadi seperti itu temen-temen What Si Darpo kok suaranya Kayak ular guys Guys Kalian liat sesuatu gak sih Di belakangnya Nanti coy Dia kayak menyisakan Sebuah tulang-tulang guys Tadi di belakangnya coy Apa itu Oh itu karakter yang di belakangnya ya Karakter ini guys Hitam-hitamnya coy Ternyata ditumpuk Dia tidak digantikan guys Dan Matanya juga menjadi tiga Dan juga kebalik ya temen-temen Wow Creepy banget Kita coba Ke yang selanjutnya Ini Mr. Pohon kah Kita coba Oke Mr. Pohon guys Mr. Tree Guys Mr. Mr. Tree Ayo Oke Mr. Tree Wah dia serem banget guys Ada giginya dan Penuh akan Ke glitch-glitch-an Cuy ya Wow Oh my god Kita coba Yang selanjutnya Ini siapa temen-temen Guys Si Simon Look at that Bentar-bentar Gue coba pindahin Simon disini ya Simon Simon Kamu disini Simon Dia membawa satu karakter lagi Ini siapa temen-temen Gue gak bisa melihat dengan jelas Coba kita taruh disini temen-temen ya Oh my god guys Kenapa ada banyak gigi Yang gak glitch Guys what happened cuy Wah Simon ini dia Dia yang paling nge-glitch ya temen-temen Wah gila giginya kemana-mana Dan ada Bola-bola merah Yang di setelilingnya guys Wah itu terlihat sih Sumpah Sumpah Kita coba Si ini seri Tuna Nanti berisik Anjir Oke Kenapa si Tuna Jantungnya ada di luar Guys What happened coy Dan dia udah gak diperban ya By the way ya Musiknya selalu Membawakan irama-irama Penuh akan Kesedihan Temen-temen ya Lu apa sih Berisik banget Kocak Oke Ini kayak suara-suara Silent Hill gitu ya temen-temen Creepy banget cuy Creepy 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 Oke let's go Kita coba Si Mr. Computer ya Oh my god Liriknya Saking pecahnya Dia udah gak bisa Kedengeran ya Secara artikulasi Udah gak jelas coy Oke Oke si Wenda 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 What happened Wenda Kenapa rahangnya Sudah hilang guys Oh enggak Rahangnya masih ada guys Bentar Wow Si Wenda ini Musiknya lumayan ya Oke Tapi rahangnya Dimelayang Temen-temen ya Dia sudah Tidak menjadi Wenda Yang kita kenal guys Dia kayaknya Udah kesurupan coy Liat tuh Matanya udah hitam Semua guys Dan Dia sudah kehilangan Rahang ya Ini rahangnya Melayang coy Oh my god Oke kita coba Yang selanjutnya Ini siapa Oke ini si Pinky ya Pinky nya semakin Kacau guys No Pinky Siapa yang tega Melakukan it What Wah Wah ini gak beres guys Pinky ngeglitz coy Pinky apa yang terjadi Pinky Guys Wah ini mengenaskan Banget sih guys Berarti bener Pesan yang dibawakan Oleh si Funbot tadi Itu bener guys Bahwa Mereka semua udah mati Dan ini Mereka hanyalah Hantu-hantunya Saja yang dateng Guys Pantesan coy Ada yang gak beres Oke kita coba Yang terakhir Yaitu si Jevin ya Jevin Let's go Jevin Ini apa guys Kenapa ada Olesan Selai kacang coy Wah itu creepy sih Ini kenapa guys Olesan selai kacang Kenapa ada Di Jevin coy Oke Agak Aneh ya Cuman Ya gue gak tau Apa yang terjadi Dengan Jevin Sebenernya guys Jadi gue gak bisa Ngejudge ya temen-temen Oke Yuk Mari kita bikin Lantunan musik Dari Mereka-mereka ini coy Mungkin gue akan Mulai dari Si Si siapa ya Si dia dulu Kayak ya Si ini dulu aja guys Si Pinky coy Si Pinky Lalu gue akan Masukin seperti biasa Paling gak gue bakal Ambil beatnya Temen-temen Beat dari Si Orion ya Let's go Oke Semoga masuk ya temen-temen Lalu ready deh Boleh ya Buat ngelengkapin beatnya coy Oke Let's go Masuk Ready All right Aha Oho Aha Aha Iya Let's go Masuk si Siapa ini Buat bassnya aja Let's go Si Gernot Si Gernot Atau si Van Bot Oh itu si Gernot ya Oke Gernot sudah masuk Saatnya si Si siapa Owak ceker Kayaknya gak masuk Kita coba Kasih si Simon Eh Bukan ya Eh iya Simon let's go Simon masuk Jelek banget sih Simon coy Oke Kita coba Kasih si Grace aja Oke Biar ada Tambahan Dari bassnya Tapi Ternyata Bassnya Tidak terasa Kita coba Kasih yang Siapa Apakah si Jevin Bisa Let's go Jevin Kasih suara Mari kita Tambahkan Ini Siapa ini Oke Ya Oke Ternyata Jevin Gak bisa Kita Kurangin Si Jevin Saja Karena Suaranya Itu Dia Berbeda Lalu Kita Tambahkan Suara Siapa Suara Yang Kira 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 Sama Kira Kira Tidak Berbeda Dan Kira Kira Itu Serupa Kita Kasih Siapa Dia Oke Ini Tadi Siapa Oh Ya Ini Brut Ya Wah Anjir Di Pace Keempat Itu Gue Sudah Susah Buat Nyamain Irama Coy Di Pace Kelima Ini Makin Susah Lagi Ya Ocak Si Mending Kita Bikin Rock Aja Nggak Si Oke Kita Kasih Bikin Rock Let's Go Oke Let's Go Kita Bikin Hardcore Lagi Coy Tadi Yang Lebih Hardcore Lagi Siapa Sini Ya Let's Go Kita Buang Si Gray Karena Nggak Terasa Coy 3 2 1 Kita Bikin Lebih Pang Rock Lagi Coy Let's Go Oke Teko 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 Oke Kita Ganti Sky Aja Ini Hirama Macam Apa Coy Hirama Macam Apa Coy What The Hell Boy Oke Lalu Ini Kita Coba Mister Head Ini Apa Nih Apa Dimaksud Nguys Bentar Gue Takut Temen Temen Ya Maksud Apa Itu Guys Wow Ada Besar Rahasia Kita Coba Si Wenda Wenda Berikan Suara Terbaik Wenda Ayo Kembal Boy Bersuara Oke Nggak Kerasa Nggak Kerasa Nih Kita Cabut Pun Nggak Ada Bedanya Coy Terus Kita Coba Masukin Lirik Kita Selama Ini Nggak Pernah Melibatkan Sang Lirik Coy Kita Coba Kita Kasih Vokalnya Coy Let's Go Vokal Berikan Suara Suara Merdumu Oh Suaranya Udah Nggak Kedengaran Ya Cukup 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 That's Enough That's Enough Saatnya Kita Coba Menutup Lagunya Menutup Bosing Coy B Dari 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 Ininya Dari Beatbox Nya Dulu Guys Let's go Oke Nah Gue akan Coba Langsung Copot Irama Utamanya Temen Temen Ya Tangan topot si Pinky teman-teman Let's go, 3, 2, 1 Oke Kalau si iramanya udah hilang nih udah Udah hampa ya teman-teman ternyata Oke 3, 2, 1 kita kan lepas Si ini dulu deh Wenda dulu ya Karena si Tuner ini masih ada iramanya cuy Kalau kita lepas langsung bakal langsung kosong Oke Nah ini dia guys Sisa 2 orang Si siapa ini? Gue gak tau ini bentuknya siapa sih? Gernold ya? Oke nah udah tinggal sisa si Tuner Dan saatnya kita Anjay cuy Well 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 Ini dia guys Dari Bentar-bentar gue kasih background musik dulu guys Yang enak apa nih kira-kira nih Tadi yang enak apa sih? Ya udah kasih ini sama si Pinky ya Pinky ya Oke Pinky let's go Nah ini dia guys Untuk base kelimanya Yang ternyata sangat-sangatlah Creepy Dan Instrumen yang dihasilkan pun Agak Kurang maksimal Karena suaranya Terlalu Apa ya? Terlalu random guys Ada yang suara berisik Ada yang suara Gak jelas Nge-glitch Nge-glitch Ada suara Gue gak tau itu sebenernya dia masuk ke Suara musik atau enggak Atau kayak cuman asal bunyi aja Tapi ya Seperti itukah Seperti itulah Yang namanya Base kelimanya guys Yang so far Sangat-sangat seram Dan Gue sarankan untuk Tidak dimainkan ya teman-teman Oke So mungkin sekian aja Untuk video kali ini Teman-teman ya Karena kita sudah mengungkap Base kelima Yang sangat rahasia ini Coy Oke So sekian aja Dan Terima kasih banget guys Sudah menonton Dan jangan lupa like Klik tombol subscribe Di bawah sini guys Agar channel gue Terus berkembang Coy Oke So thank you guys And see you guys On the next video And bye-bye Sub indo by broth3rmax